Halo, saya Afafarah, dosen Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ini adalah bagian kedua dari kuliah Mikroekonomika I. Di bagian pertama kita membahas perilaku konsumen, dan di bagian kedua ini kita akan memulai membahas teori produsen. Nah, perlu dipahami bahwa penjelasan di kelas Mikroekonomika I ini akan bersifat formal. Penjelasan yang lebih intuitif bisa Anda lihat kembali di kelas pengantar Mikroekonomika. Dalam video ini kita akan membahas fungsi produksi, dan sumber pembahasannya akan berasal dari buku Nicholson dan Snyder, Mikroekonomik Theory, Basic Principles and Extensions, edisi ke-12, ada di bab ke-9. Nah, secara khusus saya juga meminta Anda untuk mencoba problem set, terutama problem set 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, kita akan memulai penjelasan hari ini dengan mendefinisikan apa itu fungsi produksi. Nah, setelah definisi, ada beberapa isu lain yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana perubahan di dalam suatu input dengan mengasumsikan input lain tetap. Kemudian kita akan membahas pula substitusi antar input. Kemudian kita akan membahas pula bagaimana jika semua input berubah, apa efeknya terhadap input. Kemudian elastisitas, substitusi antar input. Contoh-contoh fungsi produksi akan kita bahas secara cepat. Dan yang terakhir adalah pengaruh perubahan teknologi terhadap output. Nah, fungsi produksi pada prinsipnya mengilustrasikan bagaimana produsen menggunakan input untuk memproduksi output. Nah, secara umum diilustrasikan dalam persamaan satu di mana output merupakan fungsi dari K kapital atau mesin-mesin, L adalah labor, tenaga kerja, M adalah raw materials, dan kemudian banyak sekali faktor lainnya yang akan mempengaruhi produksi sebuah perusahaan di sebuah industri yang spesifik. Nah, karena detailnya banyak, seringkali dalam analisis ekonomi kita menyederhanakan fungsi tersebut dan menggunakan versi yang lebih sederhana yang dituliskan di dalam persamaan dua ini, di mana produksi itu diasumsikan hanya menggunakan dua input, yaitu capital dan labor. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan mengasumsikan bahwa produksi itu hanya dipengaruhi oleh dua input, pertanyaan selanjutnya yang kita tertarik untuk tahu adalah apa yang akan terjadi pada tingkat produksi K jika misalnya satu input berubah, K saja berubah, L tetap, atau L berubah dan K tetap. Dan yang kedua, bagaimana jika kedua input, K dan L berubah secara simultan. Nah, untuk perubahan satu input dan input lainnya kita asumsikan tetap, kita akan berhubungan dengan konsep yang disebut sebagai marginal productivity. Nah, ketika kedua input itu berubah secara simultan, kita akan berhubungan dengan konsep yang disebut sebagai return to scale. Nah, apa itu marginal productivity atau marginal physical product? Marginal physical product adalah tambahan output karena ada tambahan satu unit input yang lain ya, dengan mengasumsikan input lainnya tetap. Nah, ini lebih gampang jika didefinisikan secara matematis. Karena kita punya dua input, capital dan juga labor, maka kita punya dua marginal physical product. Yang pertama adalah marginal physical product of capital, dan yang kedua adalah marginal physical product of labor. Marginal physical product of labor adalah menyatakan berapa perubahan output atau key jika capitalnya berubah sebanyak satu unit dengan mengasumsikan labernya tetap. Dan ini disimbolkan dengan FK karena dia adalah merupakan turunan pertama dari fungsi produksi terhadap K. Nah, dengan defini penjelasan yang sama, Anda juga bisa memahami mengenai marginal physical product of labor. Nah, satu alat yang bisa kita pahami dari sini adalah ketika kita mengukur perubahan satu input dengan mengasumsikan input lainnya tetap, pengaruhnya terhadap output ini bisa kita hitung dengan melakukan turunan parsial derivatif yang disini disimbolkan dengan tanda parsial ini ya. Nah, jadi disini definisinya menjadi lebih jelas ya, perubahan capital, salah satu jenis input sebanyak satu unit, efeknya terhadap output, dengan mengasumsikan bahwa output yang lain, labor, dalam hal ini tetap. Nah, ada asumsi yang spesifik dari marginal physical product ini, yaitu kita mengasumsikan marginal physical product bersifat diminishing. Nah, kalau fungsi yang bersifat diminishing, bisa kita ilustrasikan dengan turunan keduanya adalah kurang dari 0. Ya, ini secara sederhana sih bisa dijelaskan bahwa ketika kita semakin memperbanyak capital, sementara labernya tetap, tentu tambahan dari setiap laber akan berkurang, karena sekarang kita kebanyakan mesin, mesinnya menjadi nganggur gitu. Nah, secara teoretik, konsep marginal physical product ini adalah konsep yang paling penting untuk mengukur perubahan input dan pengaruhnya terhadap output. Akan tetapi, secara empiris, mengukur marginal physical product ini tidaklah mudah, kita tidak akan mikir orang yang mengukur marginal physical product gitu. Makanya, secara empiris, seringkali orang mengukur produktivitas dengan menggunakan average productivity, average physical product seperti ini, yang bisa dihitung dengan mudah, yaitu hanya menghitung rata-rata dari output. Dalam hal ini dihitung dengan jumlah output dibagi dengan jumlah labernya. Tetapi, sekali lagi saya bilang secara teoretik, pengambilan keputusan perusahaan itu digantungkan pada konsep marginal physical product, dalam artian berapa lagi harus menambah input, dan apa efeknya terhadap input. Nah, untuk lebih memahami konsep marginal physical product dan average product, Anda bisa mencoba eksempel 9.1 mengenai two input production functions. Di sini Anda bisa mencoba bagaimana menghitung average physical product, dan juga marginal physical product untuk capital maupun untuk labor. Nah, sekarang konsep selanjutnya adalah setelah kita mengetahui bahwa perubahan satu input dengan mengasumsikan input lainnya tetap berhubungan dengan marginal physical product, kita juga menjadi penasaran apakah input satu bisa disubstitusi dengan input lain. Nah, substitusi ini nanti biasanya diilustrasikan dalam sebuah fungsi, dalam sebuah gambar, bukan fungsi, dan gambar ini yang disebut sebagai gambar isokon, isokon map. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan isokon map? Isokon sendiri menunjukkan berbagai kombinasi input yang akan melahirkan output yang sama. Dalam hal ini, output samanya disimbolkan dengan K0, jadi K0 ini adalah konstanta. Logikanya adalah, kalau kita mau mempertahankan input yang sama, maka kalau kita menambah labor, kapitalnya harus kita kurangi. Nah, isokon ini bisa kita gambarkan sebagai berikut ya. Ini dalam teori konsumen hampir sama dengan kurva indifference. Anda lihat, untuk satu kurva isokon disini, maka kombinasi inputnya akan berbeda-beda, tetapi menghasilkan output yang sama. Isokon 1 outputnya 20, isokon kedua adalah 30. Dan gabungan dari isokon-isokon ini akan digambarkan dalam sebuah peta ini, dan peta ini yang kita sebut sebagai isokon map. Nah, kemudian dalam sebuah isokon, kalau kita lihat di sini, tadi saya sebutkan ada kombinasi yang berbeda. Misalnya di sini adalah poin A, di mana kombinasi capital dan labernya adalah KA dan LA, sementara di poin B, kombinasi capital dan labernya adalah KB dan LB, dan kedua kombinasi yang berbeda ini menghasilkan tingkat input output yang sama, yaitu 20. Nah, kemiringan dari isokon ini yang kita sebut sebagai marginal rate of technical substitutions. Nah, ini kalau kita lihat ya, kemiringannya agak berbeda, di awal dia agak curam, ya, sorry, curam, ya, sementara semakin ke sini, dia menjadi semakin datar. Nah, bentuk seperti ini itu menunjukkan bahwa RTS-nya itu semakin menurun atau diminishing ketika L-nya meningkat. Nah, RTS-nya yang semakin diminishing itu sebenarnya bukti bahwa isokon ini sifatnya adalah konvex, ya. Jadi, kalau kita mau membuktikan fungsi itu konvex, dalam konteks ini, salah satunya adalah dengan menunjukkan bahwa RTS-nya itu bersifat diminishing. Nah, jika secara grafis, kita bisa tahu bahwa RTS ini adalah slope atau kemiringan dari isokon, maka secara formal, maka RTS atau marginal rate of technical substitution bisa kita definisikan sebagai berikut. Nah, di sini adalah substitusi L disubstitusi untuk kapital didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana tenaga kerja itu bisa menggantikan kapital dengan mempertahankan nilai output-nya. Nah, di sini simbolnya ada tanda kondisional, yaitu vertical bar. Kemudian, di sini output-nya adalah konstan, disimbolkan dengan Ki sama dengan Ki 0. Ki 0 di sini adalah tetap. Nah, kemudian yang penting lagi adalah karena kita ingin mempertahankan nilai output yang tetap, otomatis ketika kapitalnya meningkat, labernya berkurang. Oleh karena itu, tanda hubungannya adalah negatif. Nah, konsep marginal rate of technical substitution sendiri memiliki kaitan dengan teknik marginal physical product yang sudah kita pelajari tadi ya ketika kita membahas mengenai apa pengaruh perubahan satu input ketika mempertahankan input lainnya tetap. Nah, secara umum, RTS ini adalah merupakan rasio dari marginal physical product ya. Nah, Anda bisa buktikan ini dengan menggunakan alat total differential. Nah, total differential di sini adalah menggambarkan bahwa perubahan di dalam output, Ki di sini adalah merupakan penjumlahan dari perubahan labor dan kapital. Logikanya adalah kalau Ki berubah, di dalam Ki ini faktornya apa? Kalau dua-duanya berubah, ya total perubahannya adalah perubahan Ki tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah, logika kedua adalah kita asumsikan bahwa satu, perubahan terhadap L berarti kita menggunakan partial derivative, perubahan terhadap K berarti menggunakan partial derivative terhadap K. Lalu, di dalam isokuan kita tahu bahwa tingkat produksi tidak berubah ya, hanya kombinasi dari inputnya yang berubah. Oleh karena itu, DQ perubahan dari output kita sama dengankan 0. Dari situ kita bisa melakukan manipulasi matematika sederhana dan mendapati persamaan bahwa RTS sama dengan minus DK per DL sama dengan FL per FK atau marginal physical product labor dibagi marginal physical product of capital. Nah, satu hal yang kita ketahui marginal physical product itu akan selalu positif karena tidak mungkin ya sebuah perusahaan mau menambah inputnya kalau penambahan input tersebut justru akan menurunkan output. Nah, karena marginal physical product keduanya adalah positif maka RTSnya juga akan selalu positif jadi, atau setidaknya 0 ya jadi, nah, tanda negatif ini sendiri adalah menunjukkan slope dari isokuan yaitu negatif dari marginal rate of technical substitution. Nah, tadi ketika kita mengembarkan isokuan yang bentuk kurvanya berkemiringan negatif dan juga slope-nya negatif dan juga fungsinya bersifat convex tadi sudah kita bahas karena apa? karena RTSnya bersifat diminishing. Nah, untuk melihat apakah RTS diminishing Anda bisa buktikan yaitu dengan melihat apakah turunan rate of technical substitution terhadap labernya itu kurang dari 0. Nah, ini Anda harus mencoba sendiri di rumah. catatannya adalah jangan lupa bahwa RTS ini adalah fungsi dari bukan, sama dengan rasio dari marginal productivity of labor dan marginal productivity of capital. Nah, marginal productivity of labor adalah turunan pertama dari fungsi produksi terhadap labor sementara marginal physical product of capital adalah turunan pertama dari fungsi produksi terhadap capital. Dan kita tahu di dalam fungsi produksi ada K dan L jadi penurunannya mungkin agak sedikit ribet. Yang kedua yang kita ketahui adalah ketika kita melakukan derivasi untuk fungsi-fungsi yang dibagi seperti ini kita akan menggunakan quotient rule ya. Nah, quotient rule yang rumbusnya sendiri sudah kita pelajari di dalam sebelum MIT seharusnya di bab 2 buku Nicholson. Nah, ketika Anda sudah melakukan manipulasi matematis silahkan Anda coba sendiri dan gabungkan dengan teorema Young's teorema Young's itu cuma ngomong bahwa cross secondary partif jadi F fungsi F produksi diturunkan terhadap K kemudian L atau sebaliknya diturunkan terhadap L kemudian K itu nanti nilainya akan sama. Nah, jika Anda berhasil menurunkannya secara benar maka Anda akan mendapati persamaan ini. Nah, yang kita ketahui pertama adalah tadi seperti saya bilang marginal physical product dari capital itu marginal physical product ya dua-duanya dalam hal ini cuma capital itu akan selalu positif jadi angka di bawah atau denominatornya akan selalu positif yang kedua adalah FLL dan FKK kita juga asumsikan negatif karena diminishing marginal productivity yang sudah kita bahas di atas jadi ini adalah negatif ini ada pula negatif nah kemudian disini adalah tadi positif ya nah tadi kita ingin membuktikan bahwa ini adalah kurang dari 0 jadi kita mau entitas ini bersifat negatif nah jika di awal negatif ini negatif maka nilai ini akan bersifat negatif jika FKL nya positif nah apakah masuk akal untuk mengasumsikan bahwa FKL itu bersifat positif maka itu relatif masuk akal karena secara umum kita bisa katakan jika pekerja yang sudah ada diberi tambahan modal maka secara umum dia seharusnya bisa lebih produktif jadi wajar jika kita mengasumsikan FKL lebih besar daripada 0 meskipun dalam kasus-kasus tertentu bisa pula FKL negatif nah untuk memahami konsep RTS yang menurung atau diminishing rate of technical substitution saya meminta anda untuk menduplikasi contoh 9.2 di rumah mencobanya sendiri saya yakin dengan percobaan tersebut anda akan bisa lebih memahami konsep diminishing marginal diminishing rate of technical substitution nah sampai di titik ini berarti kita sudah menyelesaikan alat analisis untuk memahami apa yang akan terjadi terhadap output kita ketika kita merubah satu input dan mempertahankan input lainnya tetap nah pertanyaan selanjutnya yang mau kita bahas adalah apa yang akan terjadi pada output kita jika kita merubah input kita semua input kita secara bersamaan nah untuk perubahan input yang simultan semua input berubah maka kita akan berhubungan dengan konsep yang disebut sebagai return to skill nah ketika input semuanya berubah secara simultan ada tinggal kemungkinan yang bisa terjadi yang pertama adalah bisa jadi ketika kita menggandakan input kita secara misalnya dua kali lipat maka produksi bisa meningkat lebih besar daripada dua kali lipat jadi peningkatannya lebih tinggi dari peningkatan output lebih tinggi dari peningkatan input atau yang kedua bisa jadi ketika kita meningkatkan output justru penambahannya itu lebih kecil dari dari peningkatan inputnya gitu ya nah atau yang ketiga yang tidak saya tuliskan disini adalah produksinya itu meningkat proporsional sama persis dengan peningkatan inputnya nah return to skill ini berdasarkan kemungkinan yang saya baru saja sebutkan ini diklasifikasikan menjadi tiga yang pertama adalah konstan kalau perubahannya proporsional anda lihat disini inputnya digandakan dengan skala faktor t maka outputnya berubah pula menjadi t sementara yang kedua adalah decreasing ketika inputnya dinaikkan sebanyak t ternyata peningkatan outputnya itu tidak sebanyak peningkatan inputnya jadi kurang dari t fkl atau yang terakhir adalah increasing dimana peningkatan outputnya itu lebih besar dari t fkl nah diantara ketiga klasifikasi ini model fungsi-fungsi yang paling banyak digunakan di dalam ilmu ekonomi itu adalah fungsi yang sifatnya constant return to skill alasannya logis saja fungsi-fungsi yang constant return to skill lebih mudah memprediksi perilaku outputnya karena inputnya ditambah maka perubahan outputnya akan proporsional nah konsep constant return to skill ini fungsi ini secara spesifik memiliki dua properti utama properti yang pertama adalah homogenes di derajat 1 nah mengenai properti homogenity dan fungsi homogenes sendiri sudah dibahas di video yang lain anda bisa lihat penjelasannya secara detail dan di dalam video tersebut dan linknya juga saya masukkan di dalam deskripsi video ini nah secara umum kalau kita lihat derajat dari T faktor skalanya adalah 1 maka dia adalah homogen di derajat 1 nah turunan pertama turunan pertama dari fungsi yang berderajat 1 dalam hal ini berarti marginal physical product itu adalah derajatnya adalah 1 dikurangi 1 K dikurangi 1 berarti derajat 0 nah oke nah sekarang misal untuk melanjutkan ke properti yang kedua nanti properti pertama adalah homogenes yang kedua adalah homotetic nah untuk properti yang kedua ini kita akan lakukan perubahan monotonik mengenai perubahan monotonik atau transformasi monotonik dan juga homotetic function juga videonya sudah dibahas di dalam video yang lain linknya juga saya masukkan di dalam deskripsi video ini nah kita bisa melakukan transformasi ya misalnya disini T nya kita asumsikan 1 per L sehingga fungsinya berubah menjadi K dibagi L koma 1 untuk FK dan untuk FL adalah K dibagi L koma 1 nah disini yang bisa kita lihat adalah marginal physical product baik capital maupun labor itu hanya tergantung pada rasio input inputnya tidak tergantung pada absolute value dari input inputnya nah dari sini kita bisa masuk ke property yang kedua homotetic yang tadi saya bilang Anda bisa lihat videonya dan linknya ada di dalam deskripsi video ini nah karena marginal productivity inputnya tadi hanya tergantung pada rasio dari labor dan capital maka RTS untuk setiap fungsi yang bersifat constant to skill akan hanya bergantung pada rasio dari input tersebut tidak bergantung pada value atau nilai dari input nah secara singkat homotetic function itu adalah sebuah fungsi yang rasio inputnya sama untuk berapapun nilai outputnya nah secara geometrik ini bisa digambarkan dalam gambar sebagai berikut kalau Anda lihat di sumbu X ada input labor di sumbu K ada input capital dan kita memiliki 3 isoquan isoquan maps ini memiliki 3 isoquan dengan tingkat produksi yang berbeda-beda 1 2 3 jadi input outputnya nilainya sama akan tetapi di dalam jalur ekspansi dari titik origin ini kita lihat bahwa slope nya sama yang ditunjukkan dengan garis paralel ini ya sama atau isocos nya memiliki kemiringan sama disini nah ini menunjukkan apa rasio dari inputnya sama untuk berapapun nilai dari kapitalnya sorry nilai dari key nya atau produksi nya jadi ini yang dimaksud dengan homotetic function nah terakhir konsep selanjutnya yang penting adalah ketika kita sudah tahu bahwa input dua-duanya berubah yang terakhir adalah kita ingin tahu apakah input satu bisa dengan mudah digantikan dengan input yang lain nah untuk memahami proses penggantian input satu dengan input lain maka kita menggunakan mempelajarinya dengan konsep elasticity of substitution kita tahu elasticity adalah konsep seperti karet ya seberapa fleksibel pergantian itu bisa dilakukan nah disini kita lihat bahwa konsep elasticity of substitution ini disimbolkan dengan sigma dan ini mengukur perubahan proporsional di dalam rasio dan kapital dan labor input -input relatif terhadap perubahan proporsional dari rate of technical substitution sepanjang isokuan nah ini bisa dilihat proporsional change dari apa rasio kapital dan labor terhadap rasio rate of technical substitution nah sigma sendiri ini kan nilainya pasti banyak ya nilainya bermacam-macam bisa rendah bisa tinggi nah kemudian sigma ini tapi yang pasti harus diketahui dia nilainya akan selalu positif karena rasio capital dan labor dan juga rate of technical substitution itu akan bergerak dengan arah yang sama makanya sigmanya akan selalu positif nah sigma ini bisa tinggi bisa rendah sigma yang tinggi ini artinya apa ini artinya kurva isokwanya akan berbentuk flat berarti ada di sebelah sini ya kalau anda ingat sementara kalau sigmanya adalah sangat rendah maka kurva isokwanya akan berbentuk curam jadi secara umum kita bisa lihat dari kurvatur dari isokwan amat nah setelah kita mempelajari konten mempelajari konsep-konsep penting dari fungsi produksi saya recap sejenak tadi kita sudah mempelajari definisinya apa yang terjadi ketika satu variable berubah dan yang lain tetap kemudian memahami mengenai substitusi antar input dan kita juga memahami konsep return to scale untuk menganalisis perubahan semua input terhadap output kemudian yang terakhir adalah elasticity of substitution nah dengan konsep dasar tersebut saya akan menunjukkan beberapa bentuk-bentuk bentuk-bentuk umum dari fungsi produksi secara umum nanti kita akan lihat secara sekilas ada empat bentuk fungsi produksi nah yang pertama adalah yang disebut sebagai linear production function dengan sigma tak hingga yang kedua adalah fixed proportion dengan sigma sama dengan 0 kemudian fungsi kopp douglas dengan sigma sama dengan 1 dan yang terakhir adalah fungsi constant elasticity yang disitu merupakan generalisasi dari fungsi-fungsi produksi yang tadi sudah saya sebutkan nah kalau untuk fungsi linear namanya juga linear saya akan cepat bentuknya juga linear seperti yang tampak di dalam kaca anda nah yang disini yang patut kita catat adalah disini rate of technical substitution nya adalah constant ya karena disini kurvanya berbentuk galis lurus ya beda kurva yang berbentuk convex rts nya akan berbeda di setiap titiknya nah yang kedua adalah fungsi yang bersifat fixed proportion jadi proporsinya harus tetap gitu ya antara k dan l kalau proporsinya adalah 1.3 ya harus 1.3 kelebihan di k dan l dari 1 banding 3 maka input tersebut akan menganggur nah dari sini karena ada input yang menganggur kita yang kita pelajari adalah disini tidak ada yang namanya substitusi antar input gitu ya no substitutions substitution nah kemudian fungsi yang ketiga ini adalah fungsi yang anda sudah familiar karena banyak sekali diukunakan di dalam video-video yang tadi saya sarankan untuk dilihat kita seringkali menggunakan contoh fungsi produksi Cobdoglas karena dia memiliki properti yang akan memudahkan kita untuk melakukan analisis ekonomi nah kalau kita lihat persamaan 14 ini adalah bentuk umum dari fungsi Cobdoglas ada A ada K dengan pangkat alpha dan L pangkat beta nah fungsi Cobdoglas ini bisa jadi menunjukkan constant return to scale bisa jadi increasing return to scale bisa jadi decreasing return to scale nah itu tergantung pada derajat homogenitas dari fungsi Cobdoglas tersebut nah anda sekali lagi tadi saya bilang anda bisa melihat kembali konsep homogenitas dari video sebelumnya nah disini kita lihat derajat homogenitas nya adalah A plus B kalau A plus B sama dengan 1 maka dia menunjukkan constant return to scale kalau A plus B sama dengan lebih besar dari 1 maka increasing return to scale kalau A plus B kurang dari 1 maka dia menunjukkan decreasing return to scale nah yang terakhir adalah fungsi CES atau Constant Elasticity of Substitution nah fungsi ini sebenarnya adalah bentuk umum dari semua fungsi produksi yang tadi saya sudah bahas dan fungsi ini pertama kali diperkenalkan oleh Kenneth Arrow di tahun 1961 beliau juga adalah seorang peraih Nobel di bidang economics nah bentuk umumnya adalah K pangkat P ditambah L pangkat P kemudian keduanya dipangkat lambda gamma dibagi O disini O nya adalah kurang atau sama dengan 1 kemudian gamanya harus lebih besar daripada 0 kalau gamanya lebih besar daripada 1 maka dia adalah increasing return to scale kalau gamanya kurang dari 1 adalah decreasing return to scale nah anda bisa mencoba memasukkan angka-angka ini di dalam persamaan 16 nanti anda akan mendapati 3 fungsi yang sudah saya bahas tadi yang pertama adalah ganti O nya dengan 1 anda akan sampai pada fungsi linier produksi linier kalau anda mengganti O nya dengan negatif tak hingga nanti anda akan mendapatkan fungsi produksi dengan proporsi tetap dan yang terakhir jika anda mengganti O nya dengan 0 sini kita ganti 0 maka anda akan mendapatkan fungsi produksi Cobb Douglas nah sejauh ini kita sudah ini ya membicarakan banyak hal yang pertama adalah perubahan terutama mengenai perubahan capital dan labor pengaruhnya terhadap output nah tetapi kita tahu bahwa output ini sebenarnya bisa berubah bukan hanya karena capital dan labor bisa jadi ada faktor lain misalnya adalah perubahan teknologi nah perubahan teknologi ini manifestasinya misalnya dalam bentuk perubahan teknik produksi misalnya dulu belum tercipta mesin percetakan kemudian tercipta mesin percetakan itu yang menyebabkan industri percetakan lebih produktif dan maju jadi teknik produksi ini berubah sepanjang masa yang bisa jadi akan meningkatkan produktivitas kita nah misal disini kita tambahkan fungsi dalam fungsi produksi adalah satu variable disini adalah A yang merupakan fungsi dari T ini artinya adalah A berubah sepanjang waktu over the time kemudian FKL ini adalah fungsi produksi biasa yang tadi sudah kita bahas nah A sendiri adalah mencerminkan hal-hal yang di luar capital dan labor yang mempengaruhi output dan A ini adalah satu berubah sepanjang masa dan dia bisa mencerminkan peningkatan teknologi jika kita anggap pengaruh perubahan A ini adalah positif kita lihat D A per DT adalah lebih besar dari 0 makanya ini adalah technological progress nah dari fungsi ini lalu kita bisa menghitung apa yang menderivasi apa yang nanti dimaksud dengan growth accounting intinya adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nah growth accounting ini tadi seperti saya bilang bahwa pertumbuhan key atau output ini tidak hanya dipengaruhi oleh capital dan labor tetapi juga dipengaruhi oleh teknologi dan dengan growth accounting ini kita akan mengetahui bagaimana kontribusi ketiga faktor produksi tersebut teknologi capital dan labor nah kita bisa menunjukkan ini secara matematis dengan cara berikut yang pertama adalah kita melakukan turunan output kita fungsi produksi kita terhadap waktu logikanya adalah apa sih yang terjadi terhadap fungsi produksi sepanjang waktu makanya kita turunkan terhadap T dan kita tahu bahwa tadi fungsi produksinya adalah key sama dengan A T F K L dan disini ada perkalian berarti kita menggunakan teknik-teknik yang berkaitan dengan perkalian di dalam derivasi dan yang kedua yang kita pahami disini adalah hanya fungsi AT yang di dalamnya ada T jadi Anda lihat disini adalah DA per DT sementara yang disini adalah A nah setelah Anda melakukan turunan dari fungsi produksinya terhadap T yang mencerminkan perubahan fungsi produksi sepanjang waktu maka kita bisa bagi derivasi tersebut dengan key nah logika ini sebenarnya logika sederhana ketika Anda menghitung pertumbuhan ekonomi kalau Anda diminta untuk menghitung pertumbuhan suatu variable misalnya yang Anda lakukan adalah variable X misalnya delta X dibagi X kan ya nah delta X ini kan artinya adalah beda atau selisih antara nilai X di masa sekarang dibagi di masa lampau dan dibagi dengan X di masa lampau misalnya adalah PDB sekarang dibagi PDB tahun lalu dibagi PDB tahun lalu dan itu menunjukkan tingkat pertumbuhan oleh karena itu kita membaginya dengan key nah kita bagi dengan key semua yang sudah kita derivasi di atas kita akan mendapati growth accounting secara umum di bawah ini nah tadi saya bilang ini adalah sama dengan growth ya nah disini jelas bahwa pertumbuhan dari output itu karena kontribusi tiga faktor yang pertama adalah pertumbuhan teknologi yang kedua adalah karena pertumbuhan capital dan yang terakhir adalah karena pertumbuhan labor nah ini adalah yang disebut sebagai growth accounting nah ini adalah bagian terakhir ya dari penjelasan mengenai fungsi produksi dan apa yang sudah kita bahas tadi-tadi bisa saya ringkas sebagai berikut yang pertama tadi kita membahas mengenai konsep marginal physical product ketika kita ingin menganalisis perubahan suatu input dengan mengasumsikan input lain tetap ya kemudian yang kedua kita juga membahas mengenai isoquant map dan isoquant map ini adalah merupakan bagaimana mengilustrasikan fungsi produksi bisa diilustrasikan dalam isoquant map selanjutnya kita juga berbicara mengenai kemiringan atau slope dari kurva isoquant dan kemiringan ini yang kita sebut sebagai marginal rate of technical substitution nah marginal rate of technical substitution ini menunjukkan bagaimana suatu input bisa substitusi input yang lainnya untuk mempertahankan nilai output tetap nah marginal rate of technical substitution ini sama dengan rasio dari marginal physical product selanjutnya yang kita pelajari pula isoquant biasanya akan berbentuk convex oleh karena itu turunan dari rate of technical substitution harus diminishing jadi turunan rate of technical substitution terhadap labor harus kurang sama dengan 0 selanjutnya adalah yang kita pelajari lagi adalah mengenai konsep return to scale untuk menganalisis apa pengaruh terhadap output jika input kita keduanya berubah secara simultan selanjutnya kita juga membicarakan mengenai konsep elasticity of substitution yang disimbolkan dengan sigma dan ini menunjukkan seberapa mudah input bisa disubstitusi dan ini akan mempengaruhi cara pekerja produsen juga karena jika dengan mudah disubstitusi dan itu akan meningkatkan output kemungkinan produsen juga akan merubah kombinasi dari input dan tadi yang baru saja kita bahas adalah perubahan teknologi dan juga growth accounting pada dasarnya perubahan teknologi adalah faktor lain di ruang capital dan labor yang akan mempengaruhi output oleh karena itu dia akan digambarkan melalui pergeseran dari kurva isokwan nah demikian pembahasan fungsi produksi semoga ini membantu sampai bertemu kembali